Terima kasih. Terima kasih. Hadirin dipersilakan berdiri. Terima kasih. 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 Tuhan. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. Mujianku, mujianku, Alleluya Surahkanlah kuasamu, Tuhan Mujianku terjadi di tempat ini Surahkanlah kuasamu, Tuhan Mujianku terjadi sekarang ini Mujianku terjadi sekarang ini Mari Bapak kembali Mari kita bangkit berdiri Terima kasih Bapak Surgawi Engkau sungguh baik, sangat baik dan teramat baik Kasihmu, kemurahanmu yang lebih daripada hidup Kami menikmati hari ini Bapak Sepanjang pagi hari engkau telah memberikan kekuatan kemampuan kami Engkau memberikan perlindungan kepada kami Dan hari ini Bapak Seluruh umatmu, anak-anakmu datang kepada engkau Tuhan, engkau nyatakan Di dalam acara pemberkatan nikah pada saat pagi yang indah ini Engkau menyertai kedua calon membelai Engkau yang mengawali Bapak Engkau yang akan membuka acara ini Dari awal pertengahan hingga akhirnya Penyertaanmu sempurna Rancanganmu penuh damai sejahtera Aman buat kami semua Dan hari ini sampai selesai Di dalam sukacita besar Juri akan memasuki kehidupan yang baru Kita semua percaya Bapak Tuhan akan selalu menyertai adik-adik kita ini Untuk memasuki kehidupan yang baru Banyak kendala dan banyak canda Tetapi kalau ada Tuhan Yesus kita semua percaya Ada damai yang akan diberikan Amen Kita akan memujikan dan damai yang diberikan Sungguh sangat besar Amin Puji Tuhan Damai yang diberikan Hati gemar selama Tuhan Tuhan besertaku Sepanjang jalanku Ku serahkan padanya Yesus Tuhan Dan damai yang diberikan Dan damai yang diberikan Sangat besar Sangat besar Dan damai yang diberikan Hati gemar Hati gemar selama Tuhan Tuhan besertaku Sepanjang jalan kehidupanku Ku serahkan padanya Ku serahkan padanya Yesus Tuhan Boleh sekali lagi Dan damai yang diberikan Dan damai yang diberikan Sangat besar Sangat besar Sangat besar Amin Dan damai yang diberikan Hati gemar Hati gemar selama Tuhan besertaku Sepanjang jalanku Ku serahkan padanya Yesus Tuhan Ku serahkan padanya Yesus Tuhan Ku serahkan padanya Yesus Tuhan Amin Puji Tuhan ya sodara Kita boleh berbahagia Karena sepanjang perjalanan kita Selalu beserta dengan Yesus Kita akan diberikan damai Dan sejahtera Bersama Tuhan Yesus Kalaupun Pungkasannya harus masuk sorga Kita harus sabar Amin Sing sabarlah Mantep Dere Gusti Yesus Ngata nama batan Mbah Puji Yesus Kita akan memujikan dengan Sing sabar Lan mantep Tekan pungkasane sodara Sing sabarlah Sing sabarlah Mantep Tekan pungkasane Sing sabarlah Mantep Dere Gusti Yesus Sing sabarlah Sing sabarlah Sing sabarlah Mantep Dekan pungkasane Sing sabarlah Sing sabarlah Mantep Lebuk raton sodara Sing sabarlah Mantep Tekan pungkasane Sing sabarlah Jangan minta Dere Gusti Yesus Sing sabarlah Sing sabarlah Dere Gusti Yesus Sing sabarlah Lan mantep Tekan pungkasan, sing sabarlan mantep, derek kusti Yesus, sing sabarlan mantep, ikat tu ganjaran. Sing sabarlan mantep, lepukan hongsiar ke sekali lagi, sing sabarlan mantep, dekat pungkasan eh, sing sabarlan mantep, derek kusti Yesus. Sing sabarlan mantep, ikat tu ganjaran, sing sabarlan mantep, melepuk ratok suargo. Sing sabarlan mantep, melepuk ratok suargo. Sing sabarlan mantep, melepuk ratok suargo. Amen, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, saudara, kita memang merasakan bahwa ikut Tuhan Yesus itu kalau saudara sabar, mantep, setia, ya, itu kita akan, semua akan mencapai, mencapai surga. Amen, puji Tuhan. Oleh karena itu, nge, sederek-sederek, kita kutu sabar, mantep, derek kusti Yesus, ya, seperti adik kita ini. Saya percaya bahwa Mbak Asri sama Mas Yuri ini akan boleh bersama-sama sampai Tuhan datang menjemput kita semua. Amen, ya, mujijat itu memang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Mujijat itu memang harus ada dalam kehidupan kita. Memang tidak mustahil bagi manusia, tetapi mustahil bagi Tuhan Yesus yang selalu menyertai saya dan saudara, kalau saudara mantep, sabar. Amen, saudara, ya, ya, kita akan segera memulai acara ini dan kita akan memuji Tuhan dengan ku yakin saat pokok berfirman nanti, firman Tuhan akan kita dengar supara memberikan kekuatan bagi saya dan saudara, terutama pada siang hari ini untuk Mbak Asri dan Mas Yuri. Kita akan pujikan dengan bagi Tuhan tiada yang mustahil, ku yakin. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu ku aman, ku aman karena kau menjaga, ku ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasamu ku aman, ku ku aman, ku aman, ku aman, ku aman, ku aman, ku aman, ku aman. Hidupku hanya ditentukan oleh ku aman, ku aman, ku aman. Hidupku hanya ditentukan oleh ku aman, ku aman, ku aman. Hidupku hanya ditentukan oleh ku aman, ku aman. Hidupku hanya ditentukan oleh ku aman, ku aman, ku aman. Hidupku hanya ditentukan oleh ku aman, ku aman, ku aman. Kami akan memberkati lebih-lebih. Kami akan memberkati lebih-lebih kedua calon mempelai dan kepada kami semua. Karena kami tahu Tuhan, ada banyak hal yang akan engkau berikan dan jauh lebih indah daripada apa yang kami pikirkan. Kami percaya lewat firmanmu ini Kami diurapi, kami diberkati, dan kami dipulihkan Di dalam sukacita besar, kami terima sang sabda, haleluya, amin Puji nama Tuhan, shalom Apa kabar? Luar biasa Tuhan Yesus, engkau baik, sungguh baik, sangat baik, dan teramat baik Puji nama Tuhan, kalau pada kesempatan pagi yang indah ini Kita boleh ada sebagaimana ada karena anugerah Tuhan Kita tidak mampu untuk memperpanjang umur kita walaupun sejengkel Tetapi dengan kasih karunia Tuhan, sejak dari kandungan sampai sekarang Usia Bapak Ibu, terutama kedua calon mempelai Dipelihara Tuhan, disertai Tuhan Sehingga rencana kebenaran firman Tuhan itu Tidak pernah digagalkan oleh siapapun Baik itu kuasa kegelapan, baik itu roh jahat, maupun kuasa yang lain Tetapi dengan kasih karunia daripada penyertaan roh kudus Inilah dinyatakan di dalam pernikahan yang kudus Kita menikmati hari yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan Dan kita menikmati seluruh rangkaian acara demi acara Di dalam kehidupan Bapak Ibu Tapi hari ini mari kita fokus sejenak memberikan dukungan Memberikan motivasi, memberikan semangat bagi kedua calon mempelai Yaitu Naomi Asriulandari dengan saudara Martin Yuri Biarlah dengan kasih karunia itu Tuhan akan memberikan Kesempatan yang terbaik Untuk melakukan dan melaksanakan Pernikahan ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Mari Bapak Ibu Kita akan masuk kepada kebenaran firman Tuhan Hari ini kita akan masuk kepada kebenaran firman Tuhan Yang menjadi dasar-dasar perkawinan ataupun pernikahan Mari kita baca di dalam Matius 19 Ayat yang kelima sampai ayat yang keenam Demikian sang sabda berfirman Dan firmannya sebab itu laki-laki Akan meninggalkan ayahnya dan ibunya Dan bersatu dengan istrinya Sehingga keduanya itu menjadi satu daging Demikianlah mereka bukan lagi dua Melainkan satu Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah Tidak boleh diceraikan manusia Semua berkata amin Terpujilah nama Tuhan Kita punya Allah yang sungguh luar biasa Yang sudah menciptakan langit dan bumi Serta seluruh isinya Bahkan apapun yang dibutuhkan dalam kebutuhan manusia Tidak ada satupun yang tidak tersedia Karena apa? Karena rencana permantuan itu indah dan baik Terlebih kepada manusia yang diciptakan Di antaranya laki-laki dan perempuan Permantuan berkata dan permannya Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya Dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging Jadi ketika kita masing-masing sebelum menemukan tulang rusuk Kita belum dipasangkan Kita belum berjodoh Kita mungkin bisa hidup sendiri-sendiri Masing-masing punya tujuan Tetapi ketika disatukan Dengan kebenaran permantuan Dan mulai memasuki Pernikahan Maka permantuan Ketika Sudah menjadi satu Di dalam pernikahan Maka Laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya Bersatu dengan istrinya Sehingga keduanya itu menjadi satu daging Kenapa demikian harus meninggalkan ayah dan ibunya Kenapa harus meninggalkan rumah tangganya Ketika Sudah masuk dalam pernikahan Sebab Tuhan rindu ingin Supaya kedua Mempelai Yang sudah dipersatukan Tuhan nanti Bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin Tanpa lagi tergantung kepada orang tua Tanpa tergantung dengan sanak saudara Namun demikian Apakah harus tidak Bisa berkata lagi Atau tidak bisa bertemu lagi Sangat memungkinkan Sebab manusia tidak dapat hidup sendiri Namun Tuhan akan beracara Di dalam setiap hidup Masing-masing pernikahan Dengan rencana-rencana yang sudah diberikan Percayalah Ketika engkau sudah ada kesiapan Sejak hari ini Tuhan sudah Tuhan sudah memberkati Percayakah kedua calon mempelai Amin Bapak Ibu Untuk Memasuki pernikahan Di pagi yang indah ini Kedua calon mempelai telah bertanggung jawab Untuk Sepanjang Dua bulan Mereka Menerima pelajaran-pelajaran peranikah Khususnya Bagaimana nanti mengarungi Bahtera rumah tangga Bagaimana ketika hidup di masyarakat Bagaimana ketika dia Ada di dalam satu Mungkin Persoalan masalah Ataukah kedua calon mempelai putus asa Ataukah jalan Tuhan yang akan mereka lakukan Semuanya telah diberikan Oleh sebab itu Dasar firman Tuhan selanjutnya Ada dalam kejadian Dua Ayat yang ke-18 Demikian firman Tuhan Tuhan Allah berfirman Tidak baik Kalau manusia itu seorang diri saja Aku menjadikan seorang Penolong baginya Yang sepadan dengan dia Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah Segala binatang hutan Dan segala burung di udara Dibawanya lah semua kepada manusia itu Untuk melihat Bagaimana ia menamainya Dan seperti nama yang diberikan manusia itu Kepada tiap-tiap makhluk yang hidup Demikianlah nanti nama makhluk itu Manusia itu memberi nama kepada segala ternak Dan burung-burung di udara Dan kepada segala binatang hutan Tetapi baginya sendiri Ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur Nyenyak Ketika ia tidur Tuhan Allah mengambil Salah satu rusuk daripadanya Lalu menutupnya tempat itu dengan daging Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah Dari manusia itu Dibangunnya lah seorang perempuan Lalu dibawanya Kepada manusia Lalu berkatalah manusia itu Inilah dia Tulang dari tulangku Dan daging dari dagingku Ia akan dinamai perempuan Sebab ia diambil dari laki-laki Sebetulnya tidak akan ada bedanya Antara laki-laki dan perempuan Ketika mereka sudah diciptakan Tuhan Namun demikian perlu disadari Bahwa dasar dari kebenaran perman Tuhan Bahwa seorang perempuan Diambil dari tulang rusuk Seorang laki-laki Mungkin pertanyaannya di dunia ini Kalau begitu Duluan mana Laki-laki dan perempuan Jelas Tuhan ciptakan Yang pertama adalah Adam Kemudian Tuhan melihat Bahwa manusia itu tidak baik sendirian Kemudian dibuatlah Manusia yang namanya Adam laki itu Dibuat tidur Kemudian diambillah tulang rusuk Kemudian ditempel daging Dan kemudian jadilah seorang perempuan Dan perempuan dinamakan Tuhan Sebab Adam Kemudian Hawa Namun Hawa bukan berarti imam Atau kepala rumah tangga Tapi Hawa adalah seorang penolong Yang sepadan dengan laki-laki Dan hari ini sebelum kita masuk kepada Nasihat tentang perkawinan Nanti kita akan melihat Bagaimana tugas seorang laki-laki Di dalam rumah tangga Bagaimana tugas seorang perempuan Di dalam pernikahan Kita percaya Bahwa anugerah Tuhan Anugerah Tuhan yang luar biasa Terjadi atas hidup kita Dan itu sangat memungkinkan Bahwa Tuhan Akan selalu berkarya Dan memberikan pengertian-pengertian Yang luar biasa Bagi saya dan saudara Oleh sebab itu Kami sebagai hamba Tuhan Yang bertanggung jawab Atas pernikahan kudus Di hadapan Tuhan Di rumah Tuhan ini Kami akan memberikan Bukan harta Bukan benda yang kami berikan Sebab harta dan benda Dari sejak Engkau sendirian Sebelum engkau dipasangkan Sebelum engkau masuk Nikah rumah tangga Engkau sudah bisa mencarinya Mungkin harta benda itu Sudah bisa engkau kumpulkan Mungkin untuk kebutuhan lain Dan sampai saat ini Mungkin semuanya ada pada engkau Tetapi Jika kebenaran itu hilang Maka sia-sialah Seluruh harta benda kekayaan Yang kau miliki Oleh sebab itu Pagi yang indah ini Sebagai hamba Tuhan Kami ingin memberikan Kebenaran perman Tuhan Yang menjadikan hidup Bukan hanya sekedar Harta benda kekayaan Yang kita miliki Tetapi kebenaran yang sejati Kebenaran yang langgang Di dalam Kristus Yesus Kita akan lihat Di dalam Masmur Dengar baik-baik Inilah kebenaran perman Tuhan Masmur 119 105 Fermanmu itu pelita bagi kakiku Dan terang bagi jalanku Jadi ketika manusia Memiliki perman Dan perman itu dari Sang Sabda sendiri Dan itu adalah Allah sendiri Dan itu adalah Yesus sendiri Maka Setiap kaki memijakkan di bumi ini Tidak ada satupun bumi Yang tidak mengeluarkan hasil Amin Yang kedua Dan terang bagi jalanku Di dalam dunia banyak sekali Hal macam perkara Yang ditawarkan Termasuk hal-hal kegelapan Pemberontakan Pembunuhan Pencurian Dan lain sebagainya Yang dikatakan negatif Namun Tuhan punya rencana Yaitu Terang Dimana terang itu adalah Ferman itu sendiri Dan kuasa kegelapan roja Tidak menguasai lagi Dan Kita akan melihat Apa sebenarnya Kebenaran Ferman Yang disampaikan Menjadi terang Kepada hidup Saya dan saudara Kita baca Roma 14 Ayat yang ke 17 Sebab Kerajaan Allah Bukanlah soal makanan Dan minuman Tetapi soal kebenaran Damai sejahtera Dan sukacita oleh Roh Kudus Jadi ketika Nanti sudah mengarungi Bahtera rumah tangga Ferman Tuhan berkata Sebab Kerajaan Allah Bukanlah soal Makanan dan minuman Makanan Minuman memang penting Buat tubuh Jasmani Saudara Tapi ketika Tubuh rohani Saudara Tidak memiliki Kekuatan dari Ferman Maka Seluruh Harta Benda Kekayaanmu itu Akan dipakai Oleh kuasa Kegelapan Dan engkau akan Hancur Dan engkau Sulit untuk kembali Namun demikian Ferman Tuhan berkata Sebab Kerajaan Allah Bukanlah soal Makanan dan minuman Oleh sebab itu Setiap pagi hari Jangan kita pikirkan Makan kita apa Kita sudah Miliki beras Apa belum Terus gimana Anak-anak kita Gimana sekolahnya Masa depan kita Setiap bangun tidur Jangan pernah pikirkan Hal yang sedemikian dulu Tetapi datanglah Mengucap Syukurlah kepada Tuhan Terima kasih Tuhan Buat hari yang kau beri Terima kasih Buat anugerahmu Hari ini aku siap Menerima Kepercayaan dari Tuhan Aku siap Bekerja Aku siap Bertanggung jawab Dengan istri anakku Aku siap Melakukan apapun Kalau itu Adalah kebenaran Biarlah Perkataan ini Setiap pagi hari Engkau katakan berdua Dalam rumah tanggamu Ada mesbah keluarga Jika demikian Maka Yang namanya Soal makanan Makanan dan minuman Sudah tidak akan menjadi Kekhawatiranmu lagi Sebab soal makanan Dan minuman Itu Tuhan Yang sediakan Asalkan kita Kembali dulu Kepada kasih karunia Oleh sebab itu Repot seperti apa Sulit seperti apa Engkau nanti Mengarungi Bahtera rumah tangga Datanglah kepada Tuhan Lebih awal Bagaimana Engkau mengucap Syukur kepada Tuhan Karena Di dalam Mengucap syukur Engkau dapat Yang namanya Kebenaran Yang kedua Damai sejahtera Yang ketiga Adalah Sukacita Menawidi pun Jarwa akan Wonton Engboso Jawi Kadospundi Mekatan Pangandikani pun Gusti Sebab Keratone Gusti Alaiku Dudubab Mangan Langumbe Nangim Babka Beneran Tentrum Rahayu Sarto Sukopirno Margot Deneng Sang Rosuci Dados Kesenengane pun Mengke Sanes Rojobrono Kang Duki Angnangin Keremenane Menawi Kulopan Jenengan Saget Wanoh Nyetunggel Kalian Gusti Sebab Wonton Rikudipun Ngedika Akan Wau Wonton Engkang Namine Kabeneran Wonton Engkang Namine Tentrum Rahayu Sarto Sukopirno Engarsan Dipun Gusti Mulam Mekatan Kaulopitados Menawi Calon Mempelai Kekaleh Puniko Wonton Kasiapan Kangge Ngarungi Bahtera Rumah Tangga Sebab Kalo Ningali Persiapan Dene Persiapan Sebaik Secara Rohani Maupun Secara Jasmani Puniko Katinga Keseriusan Pun Kados Pundi Wedal Engkang Dipun Pisung Soma Kedum Matang Gusti Lan Poro Sedulur Kadang Engkang Samir Rauh Wonton Engkapan Puniko Monggo Monggo Kita Pitados Bileh Anak Kaulopitados Kekalih Kekalih Puniko Badai Nampi Rahayu Wilujen Badai Nampi Kebenaran Lan Sukarno Puniko Selami Laminya Mboten Wonton Engkang Nggak Gugat Kekalih Calon Temantan Puniko Mangke Saksampuni Pun Melebet Wonton Eng Pernikahan Lan Monggo Monggo Kaeng Ngetakan Malih Sedoyo Poro Rawoh Engkang Wonton Samir Rawoh Kulolan Panjenengan Botan Saget Nampi Nopo Engkang Kulau Panjenengan Saget Nampi Menawi Panjenengan Sedoyo Naliko Sampun Melebet Wonton Nikah Rumah Tangga Lamboten Ngenget Pau Hukum Engkang Gusti Paringakan Punopo Hukum Ipun Kangget Yang Agesang Sedoyo Kemawan Tanpa Terkecuali Kulau Panjenengan Lankah Lopi Angkang Ngetikan Sepindah Podo Ditresnan Tresnani Gusti Alah Niro Karo Sak Gumolong Atimu Sak Gumolong Pikirmu Lansak Gumolong Budimu Hukum Engkang Kaping Kalih Gipun Niko Podo Ditresnan Tresnani Sak Padah Padah Neng Wrip Dikoyok Kuen Resnani Awak Mudewi Mekaten Poros Derek Engkang Kinase Sedoyo Men 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 Hukum 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 Gusti 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 Piyamba Kecuali Sinten 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 Kemawan Engkang Saget Misahakan Mula Mekaten Poro Rau Poro Sederek Menawi Nengali Sederek Kita Engkang Nembe Melebet Wonten Eng Pernikahan Enggal Menawi Ngertos Kadus Nopo Engkang Kau Loh Ngendikan Puniko Kok Dipun Langgar Mungkin Kalian Kekalih Sederek Kita Puniko Monggo Monggo Kita Cepat Ngenget Akan Sebab Nopo Puniko Ganjar Anipun Ageng Sanget Puniko Kadus Kulopan Jenengan Rauh Akan Keratone Suargo Sebab Keratone Suargo Puniko Sanget Seneng Kalian Naminipun Keluargo Kulolam Panjenengan Tengjawi Kulol Panjenengan Tengjobo Due Nami Engkang Say Anang Menawi Kalian Keluargo Kalian Bucu Kalian Anak Panjenengan Botan Saget Rukun Punopo Artinipun Engkang Panjenengan Due Sebab Naliko Panjenengan Gadah Unggul Unggulan Engkang Sangking Donyo Ngepun Niko Hadiah Nipun Panjenengan Anang Naliko Panjenengan Ngetaken Sederek Boko Setunggalan Setunggalipun Kita Bade Kaberkahan Sedoyo Nopo Engkang Kulombotan Panjenengan Saget Bade Kaberkahan Mula Mula Kekalih Gihmeniko Tiang Sepuhipun Mbak Naomi Asri Wulandari Lan Tiang Sepuhipun Mas Martin Yuri Tansah Tansah Monggo Ugi Ngetaken Nopo Engkang Dipunting Nali Menawi Wonten Bab-bab Engkang Boten Dipun Remenakan Gusti Lan Boten Kados Rencana Nipun Gusti Kan kita Pita Dinten Puniko Kita Bade Melebet Wonten Eng Pemberkata Nikah Kita Bade Dungo Rumien Duh Romo Kaulo Engkang Wonten Kraton Niswargo Kanti Asmo Gusti Yesus Kristus Ngeram Ngeram Maken Pangan Dikopaduko Engkang Kaulo Pirang Sebab Pun Apa Gusti Sebab Penjenengan Dueni Rencana Kang Ageng Sanes Rencana Nipun Kacilakan Nanging Rencana Rahayu Wilujeng Lestari Eng Selami Lemine Pun Wonten Saklubabet Pun Panjenengan Wala Bade Melebet Wonten Pemberkata Nikah Engk Asman Pun Yesus Kristus Haleluya Amin Mekaten Pangandikan Pun Gusti Lantito Bade Lajeng Wonten Setunggal Abicoro Sebab Mangke Kulopan Jenengan Bade Ningali Malih Wonten Eng Masyarakat Kados Pundi Kekalih Petemanten Pun Dipun Regengaken Sakdarengi Pun Melebet Wonten Eng Pernikahan Monggo Kekalih Calon Mempelai Jumeneng Monggo Jumeneng Jumeneng Niku Ngadek Niki Dimun Maklumi Bapak Ibu Sitoe Songkok Hongkong Sitoe Sangking Singapura Wah Dati Bosone Wais Lali Bapak 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 Niki Wau Ketang Genen Pak Abed Selangkeng Kulopan Serius Jenengan Tak Kira Rung Bar Wais Bar Ketang Genen Jadi Monggo Jumeneng Jumeneng Apa Lali Monggo Para Rawoh Kita Badek Ningali Kepadamu Martin Yuri Alkitab Mengatakan Suami Kasihilah Istrimu Sebagaimana Kristus Mengasihi Jemaat Dan telah Menyerahkan Dirinya Untuk Menguduskannya Sesudah Ia Menyucikannya Dengan Memandikannya Dengan Air Dan Firman Supaya Dengan Demikian Ia Menempatkan Jemaat Di Hadapan Dirinya Dengan Cemerang Tanpa Cacat Ataupun Juga Kerut Atau Serupa Itu Tetapi Supaya Jemaat Kudus Dan Tidak Bercelah Demikian Juga Suami Harus Mengasihi Istrinya Sama Seperti Tubuhnya Sendiri Mau Kah Saudara Martin Yuri Sesuai Dengan Kebenaran Ferman Tuhan Amin Puji Tuhan Kita Sudah Mendengar Semua Sekarang Untuk Mempelah Wanita Kepadamu Naomi Asri Wulandari Demikian Ferman Tuhan Hai Istri Tunduklah Kepada Suamimu Seperti Kepada Tuhan Karena Suami Adalah Kepala Istri Sama Seperti Kristus Adalah Kepala Jemaat Dialah Yang Menyelamatkan Tubuh Karena Itu Sebagaimana Jemaat Tunduk Kepada Kristus Demikian Juga Istri Kepada Suami Dalam Segala Sesu Waktu Maukah Naomi Asri Luandari Seperti Perkataan Kebenaran Perman Tuhan Puji Tuhan Bersyukur Kepada Tuhan Allah Telah Menciptakan Pernikahan Ini Bagi Manusia Sebab Kalau Tidak Manusia Itu Akan Gagal Dengan Segala Rencananya Namun Pernikahan Adalah Ketetapan Allah Yang Telah Diciptakan Demi Kebahagiaan Manusia Dalam Hubungan Nikah Inilah Kalian Akan Menggunakan Kesempatan Untuk Mewujudkan Kasih Sayang Satu Dengan Yang Lain Kasih Sayang Itu Kitab Mengatakan Sedemikian Kasih Itu Sabar Kasih Itu Murah Hati Ia Tidak Cemburu Ia Tidak Memegahkan Diri Dan Tidak Sombong Ia Tidak Melakukan Yang Tidak Sopan Dan Tidak Mencari Keuntungan Diri Sendiri Ia Tidak Pemarah Dan Tidak Menyimpan Kesalahan Orang Ia Tidak Bersuka Cita Karena Tidak Ketidak Adilan Tetapi Karena Kebenaran Ia Menutupi Segala Sesuatu Percaya Kepada Segala Sesuatu Mengharapkan Segala Sesuatu Sabar Menanggung Segala Sesuatu Kasih Itu Tidak Perkasudahan Amen Puji Nama Tuhan Inilah Pernikahan Yang Ideal Yang Tuhan Berikan Sesuai Dengan Rencana Tuhan Dan Hari Ini Kedua Calon Mempelai Akan Mengucapkan Janji Nikah Kepada Yang Bertugas Silahkan Kedua Calon Mempelai Silahkan Hadir Di depan Diingat Mas Yuri Bahwa Di sebelah Kiri Kemudian Berhadapan Silahkan Berhadapan Berhadapan Ini Bunganya Ambil Dulu Bunganya Diambil Dulu Pegang Tangan Kanan Sama-sama Tangan Kanan Kedua Calon Mempelai Akan Mengucapkan Janji Nikah Dan Sekaligus Memberikan Cincin Kepada Calon Mempelai Oleh Kasih Dan Anugrah Tuhan Yang Telah Mempertemukan Kita Saya Martin Yuri Mengambil Engkau Naomi Asri Wulandari Menjadi Istriku Yang Terkasih Seperti Kristus Mengasihi Jemaatnya Aku Berjanji Akan Mengasihi Engkau Dan Akan Aku Berjanji Akan Mengasihi Engkau Sama Seperti Kristus Mengasihi Jemaatnya Dan Aku Akan Mengikatkan Diriku Dengan Dirimu Seumur Hidupku Aku Berikan Cincin Ini Sebagai Tanda Cintaku Padamu Dan Aku Menterikan Janji Setiaku Ini Di Dalam Nama Bapak Anak Dan Roh Kudus Yaitu Tuhan Yesus Kristus Mempelai Perempuan Mengucapkan Janji Nikah Aku pun Percaya Janji Tuhan Yang Sempurna Dalam Hidupku Untuk Menjadi Istrimu Sebab Itu Aku Naomi Asri Wulandari Menerima Engkau Martin Yuri Menjadi Suamiku Yang Terkasih Aku Berjanji Akan Hormat Dan Tunduk Kepadamu Seperti Jemaat Tunduk Kepada Kristus Aku Mengikatkan Diriku Dengan Dirimu Seumur Hidupku Aku Berikan Cincin Ini Sebagai Bukti Cintaku Padamu Dan Aku Mataraikan Dalam Nama Bapak Anak Dan Ruh Kudus Yaitu Tuhan Yesus Kristus Dan Di hadapan Tuhan Kita Akan Adakan Peneguhan Silahkan Mada Sidi Berdua Doa Pemberkataan Nikah Untuk Kedua Calon Mempelai Silahkan Berlutut Bapak Bapak Di dalam Surga Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Demikianlah Sangat Indah Apa Yang Tuhan Persatukan Tidak Bisa Diceraikan Oleh Manusia Dan Kedua Anakmu Telah Mengikat Janji Nikah Baik Dalam Suka Dan Duka Oleh 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 Sebab Itu Bapak Di Surga Engkau Mengasihi Dan Mengaruniakan Kebenaran Firman Kepada Kedua Anakmu Engkau Memberikan Wajahmu Engkau Memenyinari Dengan Kemuliaan Dan Kasih Sayang Terimalah Bapak Kedua Anakmu Untuk Mengarungi Nikah Rumah Tangga Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Naomi Asri Wulandari Dan Martin Yuri Hari ini Engkau Sah Menjadi Pasangan Suami Istri Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kasih Kasihilah Istrimu Seperti Kebenaran Firman Tuhan Ada Kasihlah Suamimu Seperti Kebenaran Firman Tuhan Ada Dan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Berkat Tuhan Tercurah Dari Hari Ini Sekarang Sampai Selama Lamanya Bahkan Maranata Tuhan Datang Kembali Semua Berkata Amen Silahkan Berkiri Buat Talon Mempelai Kemudian Untuk Membuktikan Kasih Sayangnya Akan Pernikahan Yang Sudah Tuhan Berikan Suami Akan Membuka Kerudung Mempelai Wanita Dan Akan Membuktikan Kasih Sayangnya Dipersilahkan Buktikan Kasih Sayang Terus Adekan Terus Masih Di Soteng Titik Kanan Balas Mbak Asri Oke Tuhan Memberkati Silahkan Duduk Pindah Gantian Mas Yuri Tidak Lagi Di Sebelah Kiri Tapi Di Sebelah Kanan Oke Dipersilahkan Duduk Oh Akan Menyanyikan Akan Iya Akan Mempersembahkan Lagu Pujian Namun Sebelum Lagu Pujian Ini Dipersembahkan Kepada Kedua Kedua Mempelai Berdua Mengarungi Bahtera rumah tangga Dan Mempelai Berdua Akan Memberikan Persembahannya Kepada Tuhan Terus 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 Tuhan Memberkati Inilah Awal Dari Terus